kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman disini kita akan coba bahas nih ya aplikasi security versi 6.3.0 dan ini adalah versi resmi ya ada ekornya biasa 1.2 teman-teman Oke disini langsung aja kita coba install dan disini untuk si Poco X3 Pro saya ya kalau kita lihat untuk aplikasi security nya dia di versi 6.2.3 stabil ya ini versi stabilnya kita akan coba update ke versi 6.3.0 teman-teman seperti itu ya Oke langsung aja disini kita install aplikasinya saya sudah siapkan tentunya teman-teman aplikasinya ya Nah ini dia nanti kalau misalkan teman-teman disini ingin coba juga saya akan simpan seperti biasa linknya di deskripsi Xbox Oke langsung aja disini kita masuk ya atau kita install aplikasinya nah ini dia nah ingin menguap aplikasi ini langsung saja kita update aplikasinya teman-teman Oke kita tunggu ya Hai nah sepertinya disini sudah terinstall untuk aplikasinya Oke langsung aja disini kita coba lihat teman-teman ya ke versi dari aplikasi security nya Oke nah disini dia versinya 6.3.0 2206 17.1.2 mantap teman-teman ya Oke kita coba lihat dulu disini ke aplikasinya nah ini dia teman-teman Oke kemudian kita coba lihat kebawah nah cuman dia disini tuh hanya sebatas gini aja teman-teman ya Nah segini aja dia enggak ada fitur bencana alam dan lain sebagainya kalau misalkan kita coba lihat disini masuk ke dalam pengaturan dia sudah bahasa Indonesia cakep ya seperti biasa disini sebelum kita masuk ke dalam game Turbo dan kita lihat UI bila sisinya disini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan kemudian kita coba lihat di bawah disini teman-teman di fitur spesial Oke fitur spesialnya kan cuman tiga doang ya kalau misalkan di Poco F3 itu dia ada asisten kamera nah ini Samsung saya lagi diistirahatin dulu temen-temen lagi di charging ya lagi di cas sambil dipasang cooling biar adem dan aman teman-teman enggak terlalu panas ini teknik saya biar supaya ngecas dan baterainya tetap tahan lama awet masa umurnya panjang teman-teman Oke itu ya kita langsung aja disini lihat lagi yang lainnya ke baterai ya kita coba lihat di bagian baterai nah ini dia teman-teman baterai dan performance dia masih tetap ada bahaya mat baterai seimbang performa dan disini ada juga teman-teman yang berkomentar Bang itu kok dipunya saya enggak ada yang seperti itu nah versi MIUI 12.5 ke atas harusnya dia sudah ada fitur seperti ini ada mode performance kalau misalkan ini 12.0 itu masih belum ada teman-teman ya fitur ini adanya dari mulai 12.5 ya Oke seperti ini kemudian kalau kita coba lihat di bagian baterai dia suhunya pakai indikator derajat celcius Oke sip mantep ya selanjutnya disini kita coba lihat di bagian telepon sini ya seperti biasa di bagian tentang telepon kemudian di bagian penyimpanan nah disini juga dia aplikasi dan data ya sudah enggak ada aplikasi lainnya sekarang sudah dihilangkan dan sudah disatukan teman-teman jadi kita bisa pilih dan kita bisa hapus file tersebut jadi nggak pusing sekarang ini ya Oke kemudian kita coba lihat di sini di bagian sistem ya ini sistem tuh ada dua kalau Poco sistem yang bawah 13,6 giga itu adalah sistem Android penyimpanan Android nggak bisa di gimana gimana in teman-temannya kemudian untuk di sistem kedua nah ini semacam kayak penggunaan memori log sistem dan lainnya Nah sayangnya disini untuk penggunaan memori ya untuk di Poco X3 Pro dia masih seperti ini tidak terdetek padahal disini saya aktifkan teman-teman ya untuk fitur RAM virtualnya kita coba lihat di sini ya Sorry Sorry nah ini nah saya aktifin fitur RAM virtualnya 8 plus 3 GB tapi disitu tadi enggak muncul ya Nah ini mungkin bagi ya di sini harusnya disitu kebaca seperti di Poco F3 saya pas waktu update ke MIUI 13.0.3 dia sudah kedeteksi di sini teman-teman ya Nah ada ada RAM penggunaannya sekitar 2 GB dari dari penyimpanan internal seperti itu ya Oke langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam game turbonya Bagaimana nih nanti ya kita coba lihat ya performanya seperti apa langsung aja kita masuk ya ke dalam game turbonya coba lihat Oke seperti ini ya ini karena karena saya belum koneksikan dengan data internet masih di mode pesawat Oke di sini kita coba koneksikan dulu dengan WiFi teman-teman ya Oke di sini sudah terkoneksi untuk internetnya teman-teman ya di sini kita langsung aja coba muat ulang ya dia sudah masuk di sini teman-teman ya dan kedeteksi langsung gamenya dan seperti teman-teman lihat di sini untuk GPU settingnya atau customnya dia masih ada nih dia udah nggak hilang cuman untuk setelannya dia ke riset ya seperti ini kita akan coba aja di sini langsung tes di Genshin Impact aja teman-teman ya anak saya akan coba aktifin dulu power monitornya kemudian nanti langsung kita market masuk ke dalam gameplaynya Nah untuk di bagian plug-in layanan sistemnya ini saya masih versi default nanti kita akan coba update ke versi terbaru Apakah ada perubahan yang signifikan teman-teman ya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam gameplaynya Oke teman-teman di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan bisa teman-teman lihat di sini ya dia sudah ada fpsnya di 58 59 fps di Poco X3 Pro saya ini teman-teman Bidi mantep ini versi 6.3.0 boleh ini dicoba teman-teman ya seperti itu ya mantep ini kita coba lihat UI bila sisinya apakah keluar atau tidak Oke langsung aja kita coba cek nah ternyata dia sudah menggunakan versi 5.0 untuk game turbo nya ya sudah bisa kita coba klik percepat nah ini dia teman-teman lihat juga di sini nah ya untuk fpsnya dia tidak akurat sama dengan power monitor kan ada tuh yang ngaco ya game boosternya ini kedeteksi disini itu 120 fps nah kalau misalkan yang di game turbo nya kedeteksi 120 fps itu tandanya dia membaca refresh rate layar oke membaca refresh rate layar nah ya kalau misalkan di power monitor ini membaca refresh rate ataupun frame rate ya frame per second dari gamenya seperti itu teman-teman ya Oke jelas disini ya karena ada juga yang debat nih kalau di kolom komentar teman-teman seperti itu ya Nah kalau ini dia akurat nih fpsnya dengan power monitor sama ya seperti itu Oke nah disini kita akan coba lihat dulu teman-teman ya untuk fitur lainnya disini di game turbo nya nah sayangnya aduh sayang sekali ini dia hanya seperti ini aja fungsinya dan ya ini enggak recommended jadinya teman-teman ya karena untuk fitur yang sering ngandalin untuk merubah warna ya filter warna kemudian juga ada pengaturan breakness dan lain sebagainya disini tidak ada dia hanya ada rekam layar jangan ganggu dan setelan teman-teman Aduh ini ya Nah seperti ini sayangnya seperti ini gitu untuk di versi ini ya 6.3 eh kosong ini sayang sekali ya ini sama seperti pas waktu kita coba bahas awal yang pertama kali update ke versi security ataupun ke game turbo versi 5.0 ya seperti ini nah versi stabilnya ya 6.2.3 itu sudah paket lengkap teman-teman ya kalau versi itu itu udah paket lengkap fitur filter warnanya juga ada disini enggak ada tapi untuk voice change nya kita coba dulu nih disini kita coba suara robot ya cek 12345 ada ya bisa ya untuk voice change nya bisa dia oke untuk disini sayang sekali ya dia enggak ada fitur untuk merubah filter warna waduh ya kita coba lihat disini eh untuk frame rate ataupun FS nya dia mulai kedodoran nih mulai turun-turun aja nih teman-teman karena kenapa si Poco X3 Pro saya mudah mulai kerasa panas teman-teman ya kita coba lihat suhunya berapa sekarang nah sudah naik ke 44 derajat ya ini belum apa-apa aja udah 44 derajat coba ya coba kita lihat di bawah ya 40 ya sebelah sini dia 44 sama karena chipsetnya berada disini nih nah titik merah ini nih nah ya ada disitu jadi ya begitu kalau misalkan game boosternya memang dia enggak di limit untuk performa dia akan geber-geberan teman-teman ya akan panas gitu disini ya nah disarankan itu menggunakan fun cooler ya fun cooler untuk bermain game dengan game booster yang tanpa limit seperti itu teman-teman ya Nah Bang kok saya coba di saya masih tetap sama ya dia limit enggak sampai 60 fps Genshin Impact coba joyosnya dipor stop ya kalau misalkan seperti itu dan disini unit saya disini tanpa menghapus aplikasi joyosnya teman-teman ini aman seperti itu ya keren ini Oke itu ya kita coba coba di sini jalan-jalan ke kota deh ya kita coba jalan-jalan ke kota sini kita lihat bagaimana performanya apakah eh ngelag-ngelag atau gimana sedangkan disini suhunya sudah di 44 ya Aduh 45 derajat coba temen-temen semakin naik lagi kita coba lihat di sini apakah dia ngeframe ngeframe ini saya pakai MIUI 13.0.5 terbaru ya Nah kan 26 lihat memulai ngeframe ya mulai ada starter disini yukkan ini hal yang wajar sih temen-temen ya karena si HPnya panas Trottling nya mulai disini Trottling CPU nya ya Trottling CPU plus Trottling GPU nya ini ada tuh 45 ya 40 40-an sih dia ditahan di 40-an EPS kita coba ubah ya jadi siang hari disini ini coba lihat ada dikit lagi padahal nih udah siang Oke kita oke aja coba lihat ya biasanya kalau siang hari itu karena dari grafisnya renderingnya itu besar biasanya lebih ini temen-temen biapa berat loh kok malam langsung pagi lagi nih jadi dua kali ya Oke sip Nah ya kita coba disini lihat kalau misalkan di sini framenya cuma satu kali doang berarti ini MIUI nya cakep nih temen-temen Trottling nya enggak banyak gitu ya tuh aman sih ini temen-temen ya kita sudah main sekitar 5 menitan ini 6 menit lah kurang lebih aman sih ya dia tapi FPS nya mulai turun di 30-an sekarang tadi kan 40-an tuh pas awal 50-an kalau HP nya Adam aman 50-an dapat tuh 60 fps dapat nah disini dia di 40 naik lagi seperti itu temen-temen jadi ya seperti inilah ya performanya cuman itu aja yang disayangkan tadi ya itu di bagian sini di bagian UI bila sisi dari game turbo nya dia hanya seperti ini aja aduh sayang sekali ya enggak ada fitur filter warna dan fitur lainnya disini enggak ada cuman 4 doang aja nah ini nih ya ya jadi kalau misalkan teman-teman ingin paket lengkap gunakan versi 6.2.3 yang ekor 1.2 ya itu recommended Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait pembahasan game booster ataupun security versi 6.3.0 baru nongol nih sebelumnya dari versi 6.2.9 langsung ke versi 6.2.3.3 kalau nggak salah ya saya bahas tuh versi 6.3.0 nya enggak ada nah ini baru nongol baru muncul jadi saya bahas teman-teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-temannya di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya waduh ini udah panas teman-teman kita coba lihat berapa 45 derajat teman-teman waduh panas ini